Dengan memfungsikan metode biopori, sumur serapan dan tandon tada hujan, sejumlah wilayah kerejengan tak pernah kekurangan air selama musim kemaru panjang melanda di desa kerejengan, kejamatan kerejengan, kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Maka tak heran, lahan pertanian dan tanaman yang di setiap tingkat ERP yang ada tetap terlihat segar dan tumbuh subur serta cukup rindang. Bahkan kebutuhan air bersih masyarakat setempat juga tak pernah mengalami kekurangan. Alhamdulillah untuk sementara ini, desa kerejengan untuk pemenuhan air baik untuk konsumsi maupun untuk pertanian, Alhamdulillah masih tercukupi. Yang kami lakukan, pertama di lingkungan masing-masing RT, di lingkungan masyarakat kita, jadi setiap rumah ada biopori termasuk sumur resapan termasuk juga PAH, pemanenan air hujan. Jadi biopori terus pemanenan air hujan, paling tidak ketika musim hujan air masih bisa terserap di lingkungan itu sendiri. Terus untuk lahan pertanian, kebetulan kami ada embung desa yang ketika musim kemarau, di situ masih ada sumber batu air yang bisa dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Berharap ide keperhasilan untuk menanggulani beris air di saat musim kemarau saat ini akan menjadi contoh desa yang lain, terutama wilayah di landa kekeringan terparah. Dari Probolinggo Jawa Timur, di musim TV, menghubungkan.